Perang Irak tahun 2003, pelaporan bom landian tahun 2005, atau reformasi di Mesir pada 2011 bisa dikatakan sebagai contoh bagaimana warga melalui media sosial menyebarkan informasi dan dikutip oleh media masa secara global. Warga yang selama ini diidentikan dengan kalayak penerima berita, kini telah bertransformasi menjadi sumber sekaligus pelapor berita. Halayak dengan kekuatan perangkat telepon genggam, sambungan ke dunia online serta adanya media sosial merupakan kombinasi dari keleluasaan dalam melaporkan sekaligus menyebarkan laporan peristiwa di lapangan. Di Indonesia, apa yang dilakukan oleh Radio El Sinta menunjukkan bagaimana pelibatan halayak sebagai sumber sekaligus pelapor peristiwa. Radio yang berdiri pada tahun 1966 ini yang awalnya menyiarkan budaya Indonesia pada tahun 1998 mengubah formatnya menjadi radio berita dan tahun 2000 mulai melibatkan halayak. Peristiwa tsunami di Aceh dan di sebagian besar wilayah di Asia Tenggara yang terjadi pada Desember 2004 menunjukkan bagaimana kekuatan halayak dalam pelaporan peristiwa. Peristiwa tersebut menjadi bahan yang juga disebarkan di media internasional. Ini menunjukkan bahwa keberadaan halayak menjadi penyambung institusi media masa yang tidak bisa 24 jam berada di lokasi peristiwa. Halayak tidak lagi sekadar menjadi narasumber yang diwawancarai oleh jurnalis, Melainkan halayak sudah berubah menjadi jurnalis warga yang bisa melakukan tugas-tugas jurnalisme di lapangan mulai dari pengumpulan data, mewawancarai warga lain, mengambil foto, bahkan sampai memberikan laporan secara langsung, live. Apalagi yang dilakukan halayak ini semakin kuat dan semakin berarti ketika media sosial menjadi medium yang dapat dimanfaatkan dalam penyebaran informasi. Kekuatan warga ini pada akhirnya juga disadari oleh institusi besar media seperti BBC atau CNN dan di Indonesia seperti Kompas, Tempo, sampai Metro TV yang memberikan kanal jurnalisme warga, Citizen Journalism. Kanal ini sepenuhnya disiapkan untuk warga mengisi konten atau melaporkan peristiwa dan dalam kasus-kasus tertentu apa yang disampaikan tersebut akan disiarkan melalui rubrik atau program di media masa tersebut. Heinrich Hansgaard tahun 2011 menawarkan konsep network jurnalisme untuk menjelaskan bagaimana kolaborasi pekerja jurnalisme profesional dengan warga dalam penyebaran informasi atau berita. Yang menjadi catatan adalah semenjak media sosial bermunculan dan beragam jenis konten yang bisa diunggah, apa yang dilakukan warga dan kerjasamanya dengan institusi media masa bertransformasi menjadi konsep baru. Konsep ini menempatkan warga bisa memproduksi sendiri berita dan mendistribusikannya melalui media sosial atau user-generated content, UGC. Halayak menjadi pelaku utama atau aktor dalam kerja jurnalisme dengan bantuan perangkat telepon genggam serta kamera yang tertanam di perangkat tersebut dan koneksi di media sosial. Halayak dan jurnalis profesional sama-sama melakukan kerja jurnalisme, namun yang membedakan jurnalis profesional adalah halayak tidak dibayar untuk apa yang dilakukannya. Kesadaran dan tentunya tidak mengharapkan imbalan ini menjadi landasan bagi halayak untuk melibatkan dirinya dalam mendistribusikan apa yang disaksikan oleh mereka di lapangan. Ditambah lagi adanya kesadaran di antara halayak bahwa berita yang ada bukanlah cerminan dari realitas, namun adanya agenda tersendiri dari institusi media masa tersebut. Unsur lain dari kehadiran media sosial terhadap praktik jurnalisme adalah kecepatan. Kecepatan terkait waktu dan tempat merupakan unsur utama bagaimana berita dan institusi media masa itu bersaing satu dengan lainnya. Sebuah peristiwa yang luar biasa akan mendapatkan perhatian yang banyak jika disiarkan saat itu juga dibanding jumlah halayak yang membacanya keesokan hari. Media sosial menawarkan kecepatan. Artinya, sebuah peristiwa yang ada di lapangan langsung bisa diakses tanpa melalui prosedur alur berita sebagaimana terjadi di institusi media masa. Bahkan informasi yang sudah diunggah di media sosial akan disebarkan oleh akun-akun media sosial lainnya yang ada dalam jaringan. Penyebaran oleh akun yang terhubung dalam jaringan di media sosial tersebut menyebabkan jangkauan terhadap sebuah informasi menjangkau wilayah yang lebih luas bahkan bisa bersifat global. Belum lagi keberagaman media sosial, sebuah informasi bisa tersebar melalui beragam jenis konten, tidak hanya teks semata melainkan juga secara audio, visual maupun audio-visual. Dalam konteks tertentu apa yang disebarkan ini dipandang sebagai sumber informasi dan layak direproduksi ulang untuk disiarkan melalui jaringan media komersial. Beberapa kasus di Indonesia sering dijumpai bagaimana institusi media masa kerap menggunakan konten yang tersebar di media sosial sebagai bahan pemberitaan. Realitas ini menunjukkan bahwa keberadaan media sosial dan informasi yang tersebar di sana bisa dijadikan sumber pemberitaan bagi institusi media masa. Juga, bisa dimanfaatkan oleh institusi media sebagai sarana dalam menyebarkan konten dalam jaringan media sosial. Kehadiran media sosial dan kekuatan halayak dalam memproduksi informasi merupakan pesaing bagi institusi media masa dalam praktik jurnalisme. Keberadaan media sosial tidak hanya bisa dipandang sekadar menjadi media untuk bersosial saja bagi penggunanya, namun secara sederhana sudah menjadi saluran pemberitaan yang bisa menjadi saluran alternatif dibandingkan media masa yang selama ini telah ada. Kontribusi konten oleh pengguna, UGC, dalam media sosial dapat disimpulkan ke dalam sebuah konten yang satu, dipublikasikan secara online, dua, berasal dari pengguna, dan tiga, dikerjakan atau dilakukan oleh praktisi profesional. UGC ini juga melahirkan konsep yang disebut dengan crowdsearching. Konsep ini, dalam bidang jurnalisme, menunjukkan bagaimana sebuah informasi dikembangkan terus-menerus oleh pengguna media sosial lainnya. Crowdsearching ini sepenuhnya terletak pada kreativitas pengguna media sosial. Misalnya sebuah informasi yang singkat dan terpublikasi di media sosial seperti Facebook akan terus berkembang dan terlengkapi oleh informasi dari pengguna lainnya. Apalagi karakter media sosial yang database, sebuah informasi akan terus tersimpan dan bisa diakses oleh pengguna kapampun dan dimanapun. Jumlah halayak, atau pengguna media sosial, yang jauh lebih banyak dari pelangga media masa juga menjadi pertimbangan bagaimana kekuatan media sosial di bidang jurnalisme. Jika media masa hanya diakses oleh halayak yang berlangganan atau yang mendapat jangkauan siaran sesuai dengan batas wilayah, maka di media sosial, halayak tidak dibatasi oleh sekadar jaringan di media sosial yang diikutinya saja. Sebuah akun di media sosial akan terhubung dengan dengan akun lainnya dan akun tersebut juga memiliki jaringan pengguna dan begitu seterusnya. Karena itu, sebuah informasi yang diunggah di media sosial tentu mendapatkan perhatian yang jauh lebih banyak dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Kuantitas dari halayak yang besar di media sosial pun akhirnya menjadi pertimbangan institusi media masa dalam menjangkau halayak. Media sosial tidak lagi digunakan oleh institusi media masa untuk melakukan aktivitas sosial seperti berteman, mencari teman baru, atau berinteraksi semata, akan tetapi sudah menjadi saluran promosi yang dilakukan oleh institusi media. Lihatlah bagaimana akun Twitter seperti Ad Koran Tempo digunakan oleh redaksi Koran Tempo untuk mempromosikan berita, atau akun stasiun televisi Kompas TV di YouTube yang juga digunakan sebagai medium untuk menyiarakan rekaman program televisi. Harapannya tentu saja halayak di media sosial, dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada pelanggan media, akan tertarik untuk membaca media masa. Kondisi tersebut menunjukkan secara sederhana bahwa kehadiran media sosial dan halayak yang ada di media sosial tidak bisa dipandang sekadar menjadi fenomena kehadiran media internet saja. Dalam bidang jurnalisme, maraknya pengguna media sosial dan apa saja yang bisa ditawarkan oleh beragam platform di media sosial jelas menjadi pesaing bagi institusi media masa saat ini. Bahkan bisa dikatakan realitas ini menjadi tantangan bagi industri media untuk bertahan di era internet. Bahkan industri media juga menggunakan media sosial, seperti Twitter, sebagai alat untuk melaporkan berita peristiwa terbaru.